Jokowi Dodo RK menyebut semua dukungan pasti berdampak apalagi yang mendukung adalah seorang tokoh yang memiliki pengaruh serta memiliki pendukung. Punya pengagum, mudah-mudahan kalau tokohnya mendukung, pengikut pengagumnya juga mendukung. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung tidak mempermasalahkan dukungan Presiden ke-7 RI Jokowi Dodo kepada Ridwan Kamil pada Pilkade Jakarta 2024. Baginya hal itu adalah bagian dari demokrasi, sehingga setiap orang bebas untuk memilih pilihannya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah 2024 ini. Pramono bilang, dirinya hanya fokus untuk mendapat dukungan warga Jakarta. Jadi bagi saya ini pilihan demokrasi, boleh-boleh aja saya tetap konsentrasi seperti sekarang ini untuk keliling belanja masalah dan juga bersilah turami dengan rakyat Jakarta. Bagi saya kan yang milih rakyat Jakarta. Terkait Jokowi yang turun gunung memberikan dukungan di Pilkada Serentak 2024, PDIP menilai bahwa ini adalah bentuk kepanikan atas turunnya elektabilitas calon kepala daerah yang didukung Jokowi Dodo. Terkait dengan rencana turun gunungnya Presiden Jokowi di berbagai titik pemenangan Pilkada, buat kami ini adalah satu bentuk ekspresi kepanikan. Sama dengan di Jakarta, kita tahu bahwa di berbagai survei yang kredibel, yang sesuai dengan kaedah metodologi ilmiah, itu pasangan Mas Pram dan Bang Rano Karno, itu jauh mengungguli pasangan RK Suswono. Sehingga tentu saja mungkin diperlukan cara-cara atau daya ungkit lain untuk bisa menandingi survei tersebut. Sementara itu, Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, menyebut dukungan Jokowi Dodo pada pasangan Rituan Kamil Suswono di Pilkub DKI Jakarta merupakan hak politik Jokowi Dodo sebagai warga negara. Menurut saya itu hak politiknya Pak Jokowi dan hak politik seluruh warga negara Indonesia untuk memberikan dukungan kepada calon yang didukungnya. Apalagi kita tahu Kang Emil punya rekam jejak yang luar biasa ya. Dari seluruh kandidat yang ada, Kang Emil punya pengalaman memimpin kota Bandung, punya pengalaman jadi gubernur, dan beliau itu insinyur tata kota ya. Jelang hari pencoblosan Pilkada 2024, Presiden ke-7 Jokowi Dodo setidaknya telah menemui Canggup DKI Jakarta nomor urut 1, Rituan Kamil, sebanyak tiga kali. Pertemuan keduanya sempat berlangsung pada 1 November lalu di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya, keduanya kembali bertemu pada 18 November 2024. Pada kesempatan ini, Jokowi menyatakan secara resmi alasannya mendukung RK Susuono pada Pilkada Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara untuk ketiga kalinya, Presiden ke-7 Jokowi Dodo bertemu dengan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Rituan Kamil. Sementara mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga tampak intens bertemu dengan pasangan calon gubernur DKI nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno. Seberapa besar pengaruh pertemuan tokoh ini dengan pasangan calon gubernur Jakarta, kita akan membahasnya bersama Burhanuddin Mutadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan Yohan Wahyu, peneliti dari Litbang Kompas. Dan selamat sore Mas Burhan, Mas Yohan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, selamat sore Mas Burhan. Ya, Mas Burhan, ini kan Pak Jokowi sudah menyatakan resmi untuk mendukung RK dan juga Suswono, sementara Anies dukung Pramono Rano. Sebenarnya seberapa kuat dukungan dari kedua tokoh ini bagi masing-masing pasangan calon, khususnya di wilayah yang bisa dikatakan sangat seksi ini? Ya, pertama memang kita melihat semacam konsolidasi dukungan terutama dari tokoh-tokoh di belakang Pak Ritwan Kamil, terutama pasca pertemuan Pramono dengan Anies Baswedan. Jadi sepertinya pertemuan dengan Anies itu memicu konsolidasi basis-basis utama pendukung Ritwan Kamil. Dan itu membuat Jokowi langsung turun gunung. Nah, pertanyaannya seberapa besar efeknya? Di Jakarta ada 60 persen warga yang memutuskan dukungannya itu secara otonom. Jadi mereka tidak tergantung oleh preferensi dan mobilisasi dukungan dari tokoh atau patronase mereka. Artinya, ruang untuk memperbutkan segmen pemilih berdasarkan endorsement dari tokoh-tokoh besar itu kurang lebih sekitar 40 persen. Nah, pertanyaannya dari 40 persen ini berapa banyak yang mau samiknawak dengan Pak Jokowi? Nah, dibanding Jawa Tengah, Jakarta lebih sedikit yang kita sebut sebagai loyalis Pak Jokowi. Tetapi karena selisih antara Ritwan Kamil dengan Pramung Anu dalam margin of error, maka seberapa besar dampak yang dimunculkan oleh Pak Jokowi itu pasti punya makna terutama buat Ritwan Kamil dalam rangka. Memastikan minimal tidak kalah dalam satu putaran dengan Pramung. Oke, Mas Yohan, kalau Anda membacanya seperti apa? Apakah memang turun gunungnya Jokowi ini karena dilihat dari beberapa survei bahwa elektabilitas RK Suswono ini semakin tergerus di Jakarta? Ya, kalau kita lihat ya, ini kan semacam berbalas pantun gitu ya. Yang pertama kalau kita lihat tadi Mas Burhan bilang ketika pertemuan, awalnya kan pertemuan Pak Prabowo dengan RK, itu kalau tidak salah memang sehari setelah Kompas mempublish hasil survei Pilkada Jakarta. Kemudian Pak RK bertemu dengan Pak Prabowo bisunya, kemudian Pak RK bertemu dengan Pak Jokowi. Nah, kemudian itu kemudian direaksi, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Mas Pram Bangdol dengan Anis di rumahnya, pertemuan pertama kali. Dan kemudian Jokowi datang ke Jakarta dan pertemuan di rumah Pak Anis berlangsung dengan kode tiga jari. Jadi ini semacam berbalas pantun. Tadi sepakat dengan Mas Burhan di survei Kompas, sebenarnya sebagian besar pemilik kita itu relatif otonom ya. Jadi pemilih, terutama Jakarta, 65 persen sampai 70 persen, itu memang menyatakan bahwa pilihan mereka tidak dipengaruhi oleh siapapun. Murni atas pertimbangan mereka pribadi. Tapi memang ada ruang pemilih yang mengaku mempertimbangkan sosok-sosok tertentu ketika mereka menyatakan dukungan ke pasangan calon tertentu. Misalnya Pak Jokowi di survei kita, 49,7 persen responden itu mempertimbangkan dukungan Pak Jokowi. Hal yang sama dengan Pak Anis ya, rata-rata memang 40 persen kekuatan daya pengaruhnya untuk diikuti oleh pemilihnya. Setidaknya dipertimbangkan. Nah pertanyaannya apakah kemudian ini berdampak secara elektoral pada mereka, ya dengan selisi yang cukup ketat, semua upaya dilakukan. Dan salah satunya ini kan ibarat booster. Karena tinggal hanya menghitung tujuh hari lagi ya untuk menuju hari pencaplosan. Pasti butuh kekuatan yang cepat, salah satunya booster. Dan diharapkan dengan tokoh-tokoh tertentu ini, dukungan tertentu ini mempercepat tambahan elektoral itu di tujuh hari ke depan. Oke, Mas Burhan dengan dukungan dari kedua tokoh, Pak Jokowi dan juga Mas Anis, ini sama-sama mantan Gubernur Jakarta. Apakah ini juga sekaligus untuk menguji mana sebenarnya pengaruhnya yang lebih besar, pengaruhnya yang lebih kuat? Ya bisa ditaksirkan ke arah sana, Sinti ya. Tetapi yang menarik kan begini, kita belum tahu sebelum kedua tokoh ini turun gunung, itu seberapa banyak basis pendukung Anis maupun Pak Jokowi yang sudah berlaku ke calon masing-masing. Misalnya, saya menduga Mas Anis turun gunung karena sebagian basisnya sudah ke Pramono Rano Karmo. Dan itu terlihat misalnya basis pendukung Mas Anis berdasarkan PIPRES 2024, itu sebagian sudah mengalir ke saat. Nah kalau sudah mengalir ke Pramono Anung, pertanyaannya seberapa banyak efek yang dimunculkan oleh dukungan terbuka Anis kepada Pramono Anung kalau basisnya sendiri sudah ke sana. Nah ini agak berbeda dalam kasus Pak Jokowi. Dalam kasus Pak Jokowi, itu saya kira banyak pendukungnya yang belum tahu ke arah mana Pak Jokowi akan berlaku. Dan itu bisa dicek secara statistik. Pertama, dilihat dari pemilih Pak Jokowi di PIPRES 2019 di Jakarta. Nah itu kalau dikrostabulasi, kemudian dicek perbedaannya signifikan atau tidak, itu kemana? Di antara tiga paslon yang ada di DKI Jakarta. Yang kedua, berdasarkan tingkat kepuasan. Terakhir di Jakarta tingkat kepuasan Pak Jokowi, itu 68%. Masih tinggi, tetapi di bawah rata-rata nasional, yaitu 75%. Apalagi dibanding Jawa Tengah, di Jawa Tengah, 84% kuas sama Pak Jokowi. Tetapi, kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan, saya dukung Rituan Kamil, 68% warga Jakarta yang kuas sama Pak Jokowi, mau ikut atau tidak? Nah ini kan lagi-lagi perlu ada studi lebih sistematik. Oke, tapi maaf, maaf saya potong Mas Burhan. Ini artinya bukan hanya sekedar adu kuat antar tokoh, tapi di belakang itu semua ada kepentingan politik begitu dari Anies, ataupun juga dari Pak Jokowi sebagai investasi bentuk politik? Ya tentu saja, wajar. Namanya juga pemain politik yang pasti langkah dan manuvernya punya bobot dan political interest masing-masing. Nah Anies sendiri kan kita tahu, punya semacam kekecewaan dan wajar karena beliau gagal maju sebagai calon gubernur Jakarta karena partai-partai pendukung Pak Jokowi saat itu. Kebetulan Pak Jokowi masih menjadi presiden pada saat nominasi calon gubernur, itu mengalihkan hubungan dari Anies ke Rituan Kamil. Kita tahu, waktu itu PKB, kemudian Nasdem, sebagai bagian dari pemerintahan Pak Jokowi yang awalnya menyebut Anies sebagai calon gubernurnya, tiba-tiba pidah haluan ke Rituan Kamil. Jadi kalau kemudian ada semacam unfinished business antara Pak Jokowi dengan Mas Anies, ya wajar. Nah kita tinggal menyaksikan pertarungan dua tokoh ini di Jakarta. Oke, Mas Yohan, kalau Mas Yohan melihatnya sepakat tidak Mas Yohan, Anies mengikuti suara dari akar rumputnya. Lalu kalau Pak Jokowi ini bagaimana? Kalau tadi Mas Burhan kan melihatnya bahwa kalau Anies mengikuti suara akar rumput, mengikuti suara basisnya. Ya kalau kita lihat dari survei kompas ya, setidaknya ada irisan antara pemilih Pak Anies dan pemilih PKS salah satunya. Kemudian irisan antara Jokowi, pemilih Pak Jokowi dengan PDIP. Irisan antara Pak Jokowi dan PDIP, irisan antara Pak Anies dan PKS yang tetapi ini menjadi backbone kerja-kerja elektoral di lapangan dari pasangan Ridho, saya melihatnya ini adalah pertarungan antara keduanya itu. Pak Anies, pengaruh Pak Anies melawan pengaruh PKS, pengaruh Jokowi melawan pengaruh PDIP. Nah menariknya di survei kita, kelompok pemilih PKS itu terbelah. Ini tidak biasa, biasanya PKS itu relatif ya, rata-rata di atas 65 persen bahkan sampai 70 persen itu loyalitas pemilinya mengikuti pilihan partenya. Nah dalam konteks pilkada Jakarta hari ini, pemilih PKS itu relatif terbelah, 40 persen memang terlido, 35 persen sekian, 35 persen lebih itu ke pasangan Trump-Dul. Jadi ini fenomena yang tidak biasa karena di survei-survei kita sebelumnya, di Pilpres, kemudian di Pilkada 2017, PKS itu relatif loyalitasnya lebih tinggi. Sementara PDIP, di kelompok pemilih PDIP relatif terjaga ya, di atas 65 persen pemilih PDIP itu memang mengarahkan dukungan ke pramonodul. Jadi kelihatan memang, kalau kita lihat pertarungan irisan antara Anies, PKS, PDIP, dan Jokowi, itu setidaknya dua variabel, dua toko ini memang cukup relatif, cukup kuat ya, untuk menjadi booster gitu ya, terhadap kedua pasangan calon terutama. Meskipun satu pasangan calon persorangan, selama ini tidak menjadi isu pertarungan itu. Jadi maksudnya apakah figur Anies ini sebagai bentuk konsolidasi agar Kim yang disebut-sebut terbelah itu bisa dicuri suaranya? Ya tentu, kan sebenarnya kontestasi itu kan merawat pemilih, ceruk pemilinya, sambil kemudian menambah atau mengerus pemilih lawan kan. Jadi pertarungannya kan pertarungan itu ya. Jadi terutama PDIP, semua partai pasti akan, terutama PDIP dan PKS ya, kalau kita lihat dari survei tadi, kelihatan loyalitasnya untuk PDIP relatif terjaga, 60 persen lebih pemilih PDIP akan mengarahkan ke pramdul. Sementara hanya 40 persen pemilih PKS itu ke Ridho. Jadi ini kelihatan memang ada tren yang cukup tidak terlalu ringan bagi Ridho untuk memenangkan kontestasi ini. Meskipun di awal-awal sebelum pasangan pramodul di launching, itu pasangan Ridho relatif antusiasme tinggi ya. Mas Burhan, ini kan Pak Jokowi mantan gubernur, Pak Anies juga mantan gubernur. Masing-masing memiliki legasi yang bisa dikatakan cukup menjadi hal yang luar biasa bagi warga Jakarta. Lalu nanti ini basis masanya akan bagaimana? Dan bagaimana tim sukses dari masing-masing paslon ini untuk membentuk ataupun memenangkan pasangan calonnya? Ya, jadi kalau kita lihat karena sebagian besar warga Jakarta lebih menentukan pilihan berdasarkan keyakinan personal, saya kok menduga bukan semata-mata faktor kedua tokoh tadi, tetapi isu juga sangat menentukan. Nah tadi data yang disampaikan Mas Yohan menarik itu, dari Kompas menemukan basis pemilih PKS itu split. Karena pemilih PKS itu sepertinya masih menyimpan kekecewaan terhadap elit politiknya yang mendukung Ridwan Kamil. Dan sebagian mereka yang sangat pro-Anies, tetapi pilihan partai PKS itu kemudian memilih Pramono Anung. Nah pertanyaannya, apakah Ridwan Kamil dan PKS diam saja? Saya kira tidak. Nah tadi disebut ya dalam survei-survei, termasuk OMPAS saya kira, basis pemilih non-muslim itu kan sebagian besar memilih Pramono Anung. Karena dari pilih perjuangan dan saat yang bersamaan, kita tahu Sintia, Ridwan Kamil memilih PKS bagi cawagunya, yaitu Pak Suswon. Nah sepertinya, selain konsolidasi dukungan, Ridwan Kamil sekarang memakai narasi dengan mengangkat Ahok dan Pramono Anung dalam satu kelompok. Dalam kemarin diserang dengan mengasosiasikan Pramono dan Dul yang kita tahu berduanya dari pilih perjuangan dengan Ahok. Jadi sepertinya Ridwan Kamil sudah sulit untuk bisa menarik pemilih non-muslim dan karenanya pengen memastikan basis pemilih muslim yang anti-Ahok yang memilih PKS untuk kembali ke kandang. Termasuk isu dengan mengatakan, kemarin muncul dalam bubat Ridwan Kamil mengatakan, Anis yang pengen menjual saham perusahaan Bir punya Pemprov itu diganjal oleh Ketua DPRD, PDI Berjuangan. Jadi isu semacam ini sepertinya akan menguat ke depan dalam rangka mendisasosiasi antara basis Anis yang berasal dari kalahan muslim, religius, supaya tidak memilih Pramono Anung. Jadi saya kira bukan sekedar Anis atau Jokowi-nya, tapi juga pertarungan isu yang lagi-lagi memperlihatkan makin ketatnya pertarungan jelang tanggal 27. Oke. Kalau Mas Yohan melihatnya bagaimana figur dari para tokoh ini di mata basis ataupun di mata para pemilih? Ya saya pikir tentu semua punya masa pendukung pengikut ya, loyal gitu ya. Ada Anis, Jokowi dalam konteks Pilkada Jakarta, tapi Mas Burhan tadi menyinggung misalnya Jakarta memang Jokowi tidak begitu sekuat jateng memang. Di data kita memang menyebutkan approval rating memang di bawah rata-rata nasional, kemudian dari sisi pemilih yang mempertimbangkan pilihan Pak Jokowi di Pilkada Jakarta juga di bawah 50%, hampir sama dengan Pak Anis gitu ya. Jadi kalau kita lihat, apalagi Pilpres 2024 kemarin, Pak Anis relatif unggul ya. Kalau kemudian kita mengeluarkan pemilih luar negeri, itu Pak Anis relatif masih unggul di Pilpres 2024 di Jakarta. Artinya pengaruh dua toko ini memang sama-sama memiliki daya pengaruh yang tinggi, mempengaruhi pemilih. Tapi saya sepakat memang tidak semata-mata peran dua orang ini mempengaruhi pilihan seseorang. Misalnya kalau kita belajar pengalaman 2017, isu program itu kan juga bermain ya. Meskipun warna politik identitas itu cukup menjadi warna, tapi isu program kan jadi diskursus ya. DP 0%, kemudian OKOC, hal yang sama sebenarnya mulai dilakukan di dalam konteks diskursus hari ini ketika awal-awal RK menyebut tempat rumah itu tempat tinggal harus dikat dengan tempat kerja. Tapi meskipun kemudian itu tidak tenggelam dengan isu-isu yang pertarungan antara Jokowi dan Anis gitu ya. Baik, terima kasih Mas Yohan Wahyu peneliti dari Litbang Kompas dan juga Mas Buranudin Mutani, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia sudah berbagi perspektif di Kompas Betang. Selamat sore.